Alhamdulillah tadi bertemu dengan Bapak Presiden dengan beberapa perusahaan investasi dari bentuk Abu Dhabi di mana mereka sangat optimis untuk bekerja sama dalam beberapa proyek yang bisa disinergikan untuk antara dua negara yaitu UAE Abu Dhabi dengan tentunya Indonesia. Nah Indonesia dengan UAE ini bisa menjadi partner yang saling menguntungkan. Di mana Indonesia sebagai pusat daripada supply chains karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam seperti energi, pangan dan lain-lain. Secara bersamaan UAE ini bisa menjadi jendela untuk Indonesia untuk melakukan transaksional daripada barang-barang kita ke luar negeri. Dan ini juga menjadi bagian pembukaan lapangan kerja yang sangat besar untuk Indonesia dan tentu bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada kerjasama ekonomi. Yang kedua tadi kita bicarakan juga mengenai Ibu Kota Baru bahwa memang di Ibu Kota Baru itu mau tidak mau Indonesia harus membuat Ibu Kota Baru dengan pertumbuhan ekonomi yang kita lihat hari ini sangat baik tetapi juga pertumbuhan penduduk di mana mayoritas sekarang adalah usia muda. Tidak mungkin 50 juta usia muda Indonesia itu harus masuk ke kota-kota yang sudah tua. Tentu dengan sistem daripada teknologi yang terbarukan tentu kita harus menyiapkan kota masa depan. Dan UAE sendiri Abu Dhabi sangat optimis melihat ini sesuatu yang baik karena melihat percontohan kota-kota besar di dunia yang sekarang menjadi juga pusat pertumbuhan ekonomi masing-masing negaranya. Yang ketiga tadi kita bicara juga mengenai pembangunan daripada wisata laut yang memang Bapak Presiden menginginkan pembangunan wisata laut ini berdasarkan daripada tentu blue economy atau ekonomi biru yaitu menjaga alam kita. Tidak sekedar mengeksploitasi daripada kita sebagai negara kepulauan di mana akhirnya kita membangun wisata laut tapi menghancurkan daripada tentu alam kita yang sangat tentu ini sangat spesial. Kita mempunyai Raja Empat, mempunyai juga yang namanya komodo yang sangat dilindungi. Nah ini sekarang kita coba melihat bagaimana membangun peta biru secara menurut wisata laut kita yang friendly atau sangat bersahabat dengan alam dan juga dengan industri daripada krus atau wisata dengan kedekatan kepada keluarga, keluarga. Jadi bukan hanya sekedar entertainment dan turism. Yang terakhir tadi bicara mengenai tentu bagaimana perbandingan daripada polisi keuangan daripada Indonesia dengan banyak negara supaya kita bisa lebih kompetitif dan terus menjaring investasi sebagai pertumbuhan dari pembukaan lapang kerja dan tentu ekonomi Indonesia yang hari ini sangat tumbuh baik dan semua negara mengapresiasi itu.